Intro Perbuatan tertawa insinyur Basuki Cahaya Purnama Nesaho Sebagaimana diatur dan diancam pidana? Intro Anak kembali dalam social report Kita kembali berbincang bersama dengan dua narasumber kami disini Saya ke Bung Isan, Bung Isan tadi juga di segmen sebelumnya kita sempat mendengarkan juga pada persidangan pekan lalu Usai menjalani pemeriksaan, ahli agama, Pak Hamkahak menyampaikan bahwa sebetulnya pandangan MUI tersebut tidak bisa dipertimbangkan dalam konteks pembuktian material di persidangan Lagi-lagi ini perlu diluruskan bahwa MUI ini kan pandangannya adalah kelembagaan, institusi, representasi majlis ulama Yang memang kompeten memiliki kompetensi ya Untuk menilai suatu perbuatan seseorang yang berkaitan dengan agama Dalam hal ini agama Islam ya Jadi kalau kemudian ada lagi orang Islam yang menilai, mengkritisi Ya mestinya tidak seperti itu Karena apa? Karena pandangan majlis ulama Indonesia itu bukan kepada menghukumi seseorang Tetapi menghukumi perbuatan orang Nah kan ini persoalannya Nah kemudian Meskipun pada akhirnya yang dikritik adalah mengapa Tabayun itu belum dilakukan oleh MUI terhadap Pak Hock Ataupun orang-orang yang terkait dalam September silam Beliau mengatakan bahwa Fasikun ya kan Ada menyebut kata-kata itu Fasik itu artinya bukan Islam Fasik itu artinya Islam Tetapi kategorinya masuk ke Fasik Munafik Fasik Bukan orang kafir Jadi kalau Tabayun itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang sesama iman Nah tidak berlaku bagi seorang yang tidak seiman Itulah yang disebut dengan Tabayun Nah beliau keliru sedikit Pertanyaan berikutnya adalah Mengapa tidak Tabayun dengan masyarakat Kepulauan Seribu yang mendengarkan langsung hal-hal tersebut Mendengarkan video September silam Betul Sekali lagi saya jelaskan Tabayun itu sudah dilakukan Yaitu pendekatan melalui Tadi Majlis Ulama Indonesia menunjuk yang namanya Komisi Pengkajian Untuk datang ke Kepulauan Seribu Menemui berbagai penduduk di sana Satu Kemudian Menunjuk Seksi Eh apa seksi maaf Komisi Kominfo Ya Untuk mentabayuni Isi Dan durasi Mengenai video Baik yang diunggah oleh Pemprov DKI Maupun yang beredar di masyarakat Melalui Youtube Itu Tabayun juga Terbayun terhadap alat buktinya Tabayun kepada orangnya Tabayun terhadap alat buktinya Dan itu dilakukan secara internal Dan dilakukan secara internal dan komprehensif Ada juga kemudian pengkajian hukumnya Kami Mengkaji Komisi Hukum Oke Nah setelah itu Komisi Hukum Mengkaji Kominfo Mengkaji Kemudian Komisi Fatwa Menetapkan Karena domain dari Majlis Ulama Indonesia itu Mengeluarkan Fatwa Kalau tindakan seperti ini Perbuatan orang seperti ini Apakah Masuk kategori Penistaan agama Atau tidak Disitulah dibahas Waktu Anda menyatakan bahwa Sudah Tabayun dengan Masyarakat Kepulauan Seribu Apa yang Dihasilkan dari Tabayun tersebut Kalau saya ketahui Nah dihasilkan benar Kebenaran dari video itu Tidak ada yang menyangkal satupun Baik di Masyarakat Kepulauan Seribu Ya atau Dan berbagai ahli Dihadirkan juga Ternyata Diperkuat di dalam persidangan itu Di peradilan Dalam fakta persidangan Ditunjukkan Dibuktikan bahwa Video yang dimaksud Baik yang diunggah oleh Pemprov Yang berada di masyarakat Itu benar adanya Orisinal Itu dikuatkan dengan Ahli digital forensik Artinya kebenaran Tabayun itu sudah dilakukan Hati-hati Itu pun MUI tidak mau menghukumi Pak Ahok Tetapi Dibawa Kalau memang Itu rana hukum Agar masyarakat Tidak melakukan tindakan Main hakim sendiri Ya kan Tidak melakukan tindakan Anarsis Laporkan saja Ke masyarakat Ke Polri Dan itu kemauan Polri Mereka mau menerima Laporan masyarakat Kalau sudah ada Fatwa Atau pendapat keagamaan Dari MUI Makanya kemudian Masyarakat membawa Nah sehat MUI ini Dijadikan dasar Untuk Mengajukan keberatannya Kepada Mabes Polri Kan begitu Nah jangan sampai Loh Masyarakat disana kok Tidak keberatan kok Tidak seperti itu Logikanya Masyarakat Kan ada tuh Para Apa Pengacar Dakwa Tuh masyarakat disana Pulau seribu Ketawa-ketawa Keti-keti Tidak seperti itu Artinya Kita lihat Bahwa Ya kan Ada tujuh juta Manusia Umat Yang hadir Dalam selalu titik Di Jakarta Yang menyampaikan Rasa Ketersinggungannya Kan itu Suatu bukti Makanya Mudah-mudahan Hari ini Majelis Hakim Yang Mulia Menangkap Itu gejala Masyarakat Dan masyarakat Juga Menangkap Keadilan Dan gejala ini Sampai ke Majelis Hakim Agar berkesesuaian Keadilan ini Antara Hukum Keinginan masyarakat Dan pertimbangan Hakim Komplit sudah Nah Inilah Perlunya Tadi Forum yang namanya Sesi Sidang Pembuktian Kan begitu Nah memang Di KUHAB Wajibkan ada ini Forum ini Itu sebetulnya yang menarik Ketika memang Melibatkan masyarakat Itu juga Orang akan bisa Berkatakan bahwa Apa yang terjadi Dalam demo kemarin Menunjukkan bahwa Memang ada Sentimen Yang dihasilkan Akibat Pemucapan Ahok Begitu ya Kemudian di sisi lain Juga sebetulnya Ada yang merasa bahwa Di sisi lain Ya itu masih perlu Dibuktikan di muka Persidangan Saya ingin tahu Bagaimana kemudian Nanti Majelis Hakim Bisa membuktikan Persidangan dengan Bukti material yang ada Kemudian dari hasil Persidangan Agar lepas Dari tudingan Trial by mob Bunga Spudin Ya sebetulnya Begini Dalam hal Perbuatan Pidana Atau delik pidana Atau tindak pidana Terhadap penodahan agama Para pembuat Undang-undang Itu sebetulnya Kenapa dia membuat ini Karena mereka tahu Bahwa dengan Tindak pidana Agama ini Efeknya memang Kaitannya terhadap Kestabilitasan masyarakat Keamanan Dan ketertiban Ini bukan Apa Meristiwa masyarakat Yang kemudian Menjadi marah Gitu ya Kemudian menjadi Bersatu Berkumpul Dan kemudian Meminta Mendesak Terus-menerus Untuk hukum Ditegakkan Ini adalah suatu Memang Fakta yang Memang Itulah Para pembuat Undang-undang ini Membuat Pasal ini Oleh karena itu Kenapa Dibuatnya undang-undang ini Agar Masyarakat itu Menjadi damai Masyarakat itu Menjadi Terlindungi Hak-hak asasinya Bahkan Undang-undang dasar 45 Hak agama Kepercayaan itu Masuk kepada Hak-hak asasi Lebih tinggi sekali Ini Kayaknya itu Dicebutin Di dalam Undang-undang dasar Bahkan Belanda Artinya Zaman Apa Kolonial Belanda Juga menghargai ini Apalagi Pemerintah Republik Indonesia Yang kemudian Dengan pemerintah Soekarno Pada saat itu Membuat Undang-undang Tentang PNPS itu Ya 1965 Yang kemudian Dikodifikasi Kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nah Ini yang harus Sebetulnya Kenapa Harusnya Pemerintah Ya Dan dalam hal ini Termasuk Terdakwa Sebagai gubernur Yang tentunya Dia menjalankan Amanat Untuk Melakukan Kepemimpinan Untuk Memberikan Kesejukan Kedamaian Sebagaimana Amanat Sebagai seorang gubernur Yang diatur Dalam surat Ketentuan Bersama Atau peraturan Bersama Menteri Dalam negeri Dan menteri Agama Bahwa tugas Dan tanggung jawab Terhadap agama Adalah Kepala daerah Ya Dan kepala daerah Itu adalah tugas Untuk menjaga Kerukunan Umat beragama Itu banyak sekali Peraturan-peraturannya itu Nah inilah yang kemudian Masuk kepada Delik pidana Yang dimaksud Kesengajaan Menurut saya Kenapa Sengaja ini Di dalam teori Kesengajaan itu Ada dengan tujuan Melakukan perbuatan Dengan sengaja Jadi begini Memang kalau di dalam Keyakinan umat Islam ya Saya pernah tahu Itu ada Namanya Ina amalubi niat Bahwa niat Seseorang itu Adalah memang Hanya Allah Tapi di dalam hukum Tidak demikian Itu bisa diukur Oh bisa Artinya Niat itu adalah Dibuktikan dengan Suatu perbuatan Nah perbuatan ini Tadi saya bilang Ada melalui fisik Ada melalui perbankan Ini yang masuk Di dalam Baik kita akan Dalam lagi Segmen berikutnya Kami akan kembali Melisah untuk Anda Dalam special report Terima kasih